assalamualaikum video kali ini mau bahas tentang packing ikan cupang packing ikan cupang itu simple aja nggak usah pakai steropom nggak usah apa ya nggak usah lebay lah pokoknya kalau ikan sehat air bagus udara bagus ikan juga sampai apa dalam keadaan hidup kok nggak usah pakai WN kirim-kirim pakai WNS yang sehari sampai reguler kalau di gua sih pakai reguler aja simple kok jadi nggak nyusahin ini juga yang beli tuh gua pakai kotak sepatu biasa nah terus dibikin kotak kayak gini nah untuk ukuran yang gua buat di video ini nih ini untuk ukuran satu ikan pas nah ini nanti jadinya kayak gini nih kayak gitu kok jadinya nanti kuat kok ini mau dibanting-banting kayak mau kena panas kayak kuat yang tinggi ikannya nah untuk plastik tetap di double ya terus udara setengah-setengah setengah udara setengah air kayak gitu ikan juga harus puasa dulu dipuasain minimal sehari terus ikan harus dalam kondisi sehat air juga harus apa air yang bagus nah kalau air yang nggak bagus ikan bisa mati terus kita bungkus kertas atau koran biar ikannya nggak stress nanti di dalam karena dia gelap jadi dia diem aja gitu biar nggak stress terus juga biar kalau nanti dibuka packingnya ke biar nggak kena cutter atau gunting makanya dikasih koran nah itu kedusnya pas pas banget dibuatnya nah tinggal tutup aja nih tutup terus udah kasih lakban simpel kan enggak usah lebih-lebih pakai seropom lah yang penting ikan sehat kirim nggak perlu ANS pasti hidup kok gue biasanya ngirim juga selalu hidup apa saat dateng kok nggak tahu sih itu dari mana awal itu pakai seropom-seropom yang simpel aja biar nggak nyusahin seller-seller yang beli nah habis itu bungkus plastik habis di bungkus plastik kita lilit-lilit kita lilit ikat pakai lakban mening atau pakai lakban apalah nah percaya nggak lakban itu lebih kuat loh lebih kuat dari ini seropom nah udah jadi nih tempel nama kayak gini udah rapi kan nah percaya expedisi tuh nggak bakal banting-banting paket nggak bakal dibanting-banting paket kok karena mereka ada udah ada ini apa sih cara kerjanya nggak mungkin dibanting nah habis itu tinggal kita tempelin stiker apa namanya pecah belah kita tempelin stiker pecah belah biar keren aja sebenarnya emang nggak mungkin dibanting juga nah gitu nah udah rapi nah sekarang tinggal kirim kalau gua nggak pakai karantina karantina tiki juga udah tahu kalau itu isinya ikan cupang bilang aja itu herbal atau raksesoris nanti lama-lama dia juga tahu isinya ikan cupang terus pas ngirim ikan cupang itu mereka juga udah nggak apa-apa sebenarnya emang kita ngirim buaya ya udah gitu aja sih video dari gua